Feng Hao berhenti bergerak maju dan melayang di udara. Ekspresinya berubah jelek ketika dia melihat sosok hitam besar dari binatang eksotis di bawah. Dia memperhatikan bahwa binatang eksotik yang tersisa jelas menjadi bersemangat setelah kemunculan sosok hitam ini, dan beberapa dari mereka melompat keluar dari air dari waktu ke waktu. Feng Hao secara alami sangat menyadari apa artinya ini. Sepertinya dia telah memasuki kedalaman lautan es dan menarik banyak binatang eksotis, yang semuanya berada di puncak panggung Sein. Saat dia menyaksikan sembilan sosok hitam besar dari binatang eksotis perlahan-lahan mengelilinginya, sedikit keseriusan muncul di wajah Feng Hao. Tidak sulit baginya untuk membunuh binatang buas eksotik ini, tapi dia akan terjerat dengan cara ini, dan situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan baginya. Energi tanpa batas terus melonjak di tubuhnya, dan dia tiba-tiba mempercepat. Dia sangat ingin melepaskan diri dari sembilan sosok hitam besar di belakangnya. Namun, saat sembilan sosok hitam bergabung, aura panggung Sein di sekitar binatang eksotis juga terus-menerus keluar dari lapisan es dan mulai mencoba menyerang Feng Hao. Dalam keadaan seperti itu, lapisan es segera mulai pecah satu demi satu. Mengaum. Sosok hitam besar keluar. Itu adalah binatang eksotis tahap Sein puncak yang tampak ganas. Akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan langsung pecah dari lapisan es. Tubuh panjangnya terus berputar saat merobek Feng Hao. Feng Hao sudah berjaga-jaga. Dia melihat sekilas sosok hitam itu dari sudut matanya. Ia sebenarnya mirip dengan ular, dengan tubuh hitam dan satu tanduk di kepalanya. Kelima cakarnya yang menakutkan memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan ia sebenarnya bisa terbang di udara dalam waktu singkat. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, untayan kekuatan hukuman surgawi mengembun, membentuk pedang sepanjang tujuh kaki. Dengan jentikan jarinya, ia melesat keluar, untuk sementara memaksa binatang eksotis itu mundur, memaksanya jatuh kembali ke laut es sekali lagi. Feng Hao memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindar jauh. Saat dia terbang dengan kecepatan tinggi, Feng Hao terus melihat kekejauhan, mencoba menemukan pulau yang bergerak. Hanya dengan melakukan hal itu dia bisa melepaskan diri dari kejaran binatang buas eksotik itu. Namun, dia kecewa. Setelah terbang sekitar satu jam, yang dilihatnya hanyalah hamparan es putih yang luas. Tidak ada tanda-tanda adanya pulau sama sekali. Saat ini, situasinya semakin memburuk. Saat Feng Hao terus menyelam lebih dalam ke laut, semakin banyak binatang eksotis berkumpul di sekitarnya. Jumlah mereka ada 20 hingga 30 orang, dan sekitar 10 di antaranya berada di puncak alam Sein. Semuanya menatap Feng Hao dengan ganas, siap menembus lapisan es dan menyerang Feng Hao kapan saja. Ledakan. Suara keras terdengar. Binatang-binatang eksotis itu tidak dapat lagi menahan diri. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, mereka menerobos lapisan es pada saat yang sama dan melompat ke udara. Memanfaatkan waktu yang singkat, mereka mulai menggigit Feng Hao. Setiap binatang eksotis yang bisa mengikuti mereka sampai ke sini sangatlah menakutkan. Bahkan jika mereka tidak berada di puncak alam suci, mereka tidak boleh diremehkan. Selain itu, sekelompok binatang eksotis yang menyerang Feng Hao. Situasinya sangat luas. 20 hingga 30 binatang eksotis menerobos lapisan es pada saat yang bersamaan, seperti sekelompok setan yang menari dalam hirup pikuk. Mereka mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga dan memperlihatkan taring ganas mereka. Di mata mereka, Feng Hao adalah mangsa yang mengandung energi sangat besar. Binatang buas eksotis dapat melahap satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan aura Feng Hao yang mendekati Kaisar Agung setengah langkah tidak diragukan lagi merupakan godaan besar bagi banyak binatang eksotis di laut. Bahkan jika mereka tahu bahwa kemungkinan mereka membunuh Feng Hao sangat rendah, mereka masih mengerumuninya. Menghadapi serangan yang begitu besar dan terkonsentrasi, bahkan Feng Hao tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Dia berhenti maju dan berdiri di udara. Niat bertarung yang menakjubkan muncul dari tubuhnya. Alasan kenapa dia tidak membunuh binatang buas itu bukan karena dia takut, tapi karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Namun, karena binatang buas itu tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan ingin menyerangnya, dia tentu saja tidak bisa menahan diri. Ledakan Pada saat ini, niat bertarung yang mengejutkan muncul. Feng Hao berdiri di udara seperti dewa perang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan puncak binatang alam Sein. Energi di tubuhnya dengan cepat berkumpul ditinjunya dan ditinju. Bang! Bagaimana binatang eksotis ini bisa memblokir serangan habis-habisan Feng Hao? Segera, binatang eksotis yang tampak jahat itu hancur berkeping-keping oleh tinjunya, meledak menjadi kabut berdarah yang melayang di udara. Potongan daging terus-menerus jatuh ke tanah, menyebabkan banyak binatang iblis berebut mereka. Ya! Serangan Feng Hao berhasil dan dia hendak menghindari serangan berikutnya. Namun, dari sudut matanya, dia melihat cahaya berkelap-kelip di dalam kabut berdarah. Ini sangat aneh. Sambil berpikir, dia langsung melesat ke depan, melewati kabut berdarah, dan langsung meraih setitik cahaya di tangannya. Suhu sedingin es terasa di tangannya, dan masih ada sisa panas dan bau darah di sana. Namun, saat Feng Hao mengepalkannya, dia merasakan sejumlah besar energi yang dikirimkan kepadanya. Segera, dia terkejut. Mungkinkah ini inti energi dari binatang eksotis ini? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari belakangnya. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah saat dia menghindar dalam sekejap. Baru kemudian dia melihat bahwa tiga binatang aneh telah melancarkan serangan ke arahnya dalam sekejap. Mata tiga puncak binatang alam suci berwarna merah tua, dan mereka memperlihatkan taring jahat mereka saat mereka menatap Feng Hao dengan kejam. Lebih tepatnya, mereka menatap bola cahaya di tangan Feng Hao. Tatapan mereka seperti serigala lapar yang telah melihat mangsanya, membuat hati seseorang menjadi dingin. Ini, Feng Hao menunduk dan melihat ada kristal belah ketupat di tangannya. Ada beberapa bekas darah di sana, dan riak energi yang sangat agung menyebar. Terbukti, inilah inti energi dari binatang eksotis itu. Mengaum! Mengaum! Raungan marah terdengar satu demi satu, dan seluruh lautan es tampak terbalik. Feng Hao merasakan tatapan binatang eksotis ini segera tertuju pada kristal belah ketupat di tangannya. Binatang buas eksotik ini mungkin berencana untuk melahap bahkan kristal energi teman mereka. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia memainkan kristal di tangannya, dan memandangi binatang-binatang eksotis raksasa yang terus-menerus muncul dari lapisan es di sekelilingnya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia membuat sebuah rencana. Ada cukup banyak binatang eksotik ini, dan mungkin mustahil untuk membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Jika binatang-binatang eksotik ini bergandengan tangan, bahkan dia harus mengambil langkah mundur, dan tidak akan mampu melawan mereka. Namun, jika dia menggunakan kristal belah ketupat di tangannya untuk membuat binatang eksotis ini saling membunuh, niscaya itu akan menjadi sangat mudah baginya. 2192 Feng Hao mendorong kecepatannya hingga batasnya, meninggalkan bayangan di langit saat dia menyerang salah satu binatang eksotis peringkat Zain Puncak. Pertempuran di dalam hatinya akan melonjak, dengan cepat mengembun menjadi pedang sepanjang tujuh kaki di tangannya saat dia menebas. Setelah memahami dan berkultivasi selama periode waktu ini, dia sudah bisa dengan terampil mengendalikan battle wheel di tubuhnya. Dia bahkan bisa mewujudkannya dan menjadikannya salah satu serangannya. Sejak dia datang ke benua Zen Wu, tubuh fisiknya telah terkoyak oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Sui Yue dan Penatu Afen dikorbankan, dan dia telah meminjam kekuatan segel naga pemakan surga dan kodeks persenjataan ilahi untuk membantunya merekonstruksi tubuh fisiknya. Tidak banyak kekuatan yang bisa dia kendalikan, itulah sebabnya dia hanya menggunakan hukuman surgawi sebagai serangan. Kemana pun kehendak pertempuran itu berlalu, ruang angkasa akan terkoyak. Binatang yang bermutasi itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dibunuh. Pada saat tubuhnya meledak, Feng Hao mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap yang tak terlihat muncul, mengeluarkan kristal belah ketupat dari tubuh binatang yang bermutasi itu. Setelah serangan berhasil, sebelum Feng Hao bisa menghindar, lima atau enam sosok hitam yang menakjubkan menerkam ke arahnya. Setelah melihat ini, Feng Hao tidak merasakan sedikitpun rasa takut di hatinya. Sebaliknya, dia mencibir dan langsung melemparkan dua kristal berbentuk belah ketupat di tangannya ke arah yang berbeda. Desir, desir. Untuk jangka waktu tertentu, seluruh kawanan binatang eksotik mengamuk. Lusinan binatang eksotik mulai menyerang ke arah di mana dua kristal belah ketupat itu mendarat. Bahkan beberapa bayangan besar yang menyerang Feng Hao tiba-tiba berbalik dan menyerang ke dua arah berbeda. Hei hei, sekarang waktunya membunuh. Feng Hao dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri saat rasa dingin yang menakutkan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bayangan saat dia bolak-balik di antara binatang-binatang eksotis. Bang, bang. Meskipun binatang eksotik ini memiliki budidaya yang kuat, mereka tidak memiliki kecerdasan manusia. Mereka hanya bisa mengikuti nalurinya dan mengejar hal-hal yang mengandung energi melimpah. Mereka sama sekali tidak mengetahui rencana Feng Hao. Suara yang dalam terdengar satu demi satu saat satu demi satu binatang eksotis dibunuh oleh Feng Hao. Namun, Feng Hao menemukan bahwa tidak semua binatang eksotik mengandung kristal belah ketupat. Sebaliknya, mereka hanya akan muncul ketika dia membunuh binatang eksotis peringkat Zain tertinggi. Feng Hao akhirnya mengerti mengapa binatang eksotis ini dengan panik berebut kristal belah ketupat ini. Baik itu binatang eksotis peringkat Zain atau peringkat Zain puncak, mereka semua dengan panik berebut mereka. Hingga saat ini, Feng Hao telah membunuh enam binatang eksotis peringkat Zain tertinggi. Dia juga memiliki enam kristal belah ketupat di tangannya. Di bawah kendali yang disengaja, kristal belah ketupat ini ditembakkan ke arah yang berbeda, menyebabkan keributan di antara binatang eksotis. Sementara itu, dia mencari peluang untuk terus membunuh mereka. Dengan cara ini, Feng Hao tidak diragukan lagi menjadi sangat santai. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membunuh binatang eksotik, dan dia tidak perlu khawatir binatang eksotik lain akan menyerangnya. Itu karena binatang-binatang eksotis ini dengan panik berebut kristal belah ketupat itu, mengabaikan tindakan Feng Hao. Di mata mereka, meskipun tubuh Feng Hao juga mengandung energi tak terbatas, dibandingkan dengan kristal belah ketupat, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk ditangani. Bagi binatang eksotik yang berpikiran tunggal ini, memilih yang terakhir adalah pilihan naluriah. Pada akhirnya, Feng Hao hampir membunuh semua binatang eksotis peringkat sein tertinggi. Selain berlumuran darah, dia tidak menderita luka apapun. Dia berdiri di udara, menatap binatang buas eksotis yang terus-menerus saling mencabik-cabik, dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, setelah dia membunuh binatang eksotik peringkat sein tertinggi itu, binatang eksotik lainnya yang masih berada di kejauhan, tidak berani mendekatinya, juga menyerbu ke depan. Segera, kekacauan kembali terjadi. Membunuh dengan pisau pinjaman, Feng Hao langsung merencanakan melawan semua binatang eksotis. Meskipun kristal belah ketupat itu mengandung energi tak terbatas, namun tidak banyak berguna bagi ahli di levelnya. Feng Hao tidak terus menyerang, tetapi berdiri di udara, dengan dingin menyaksikan pertarungan antara binatang buas eksotis. Itu sangat berdarah, dan bahkan jenis mereka sendiri akan membunuh satu sama lain tanpa ada ruang untuk belas kasihan. Setelah beberapa saat, pembantaian di bawah terus berlanjut. Lautan es di dekatnya hampir berubah menjadi merah darah. Anggota badan yang patah dan darah dari binatang-binatang eksotis itu terus-menerus menambahkan warna darah yang sangat mempesona ke lautan es yang masih mematikan. Melihat ancaman telah berakhir, Feng Hao secara alami kehilangan minat untuk terus menonton. Bahkan jika binatang eksotis ini berhasil mendapatkan kristal belah ketupat pada akhirnya, mereka mungkin tidak akan punya nyali untuk terus menyerang Feng Hao. Oleh karena itu, Feng Hao pergi dengan damai. Setelah berhadapan dengan binatang buas eksotis ini, Feng Hao mau tidak mau meningkatkan kecepatannya. Dia telah membuang terlalu banyak waktu sebelumnya, dan sekarang dia bahkan tidak bisa melihat bayangan pulau itu. Bagaimana dia bisa menemukan rumput jiwa S-9 Neter? Terbang tanpa tujuan, Feng Hao hanya bisa terbang ke arah timur yang telah dia identifikasi. Sepanjang perjalanan, suasana sangat hening. Mungkin karena dia sengaja melepaskan aura kuatnya, atau karena tubuhnya berlumuran darah banyak binatang eksotik, bahkan ketika dia bertemu dengan beberapa binatang eksotik, mereka tidak berani mendekatinya. Feng Hao saat ini tidak diragukan lagi adalah dewa kematian di mata binatang buas eksotis di lautan es. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka tidak berani menyerang ahli yang berlumuran darah dari jenisnya sendiri. Kapan akhir ini akan berakhir? Feng Hao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kecewa ketika dia melihat sekelilingnya masih berupa hamparan putih yang luas. Ini sudah hari ke-9 sejak dia memasuki lautan es, tapi dia masih belum menemukan apapun. Jangankan pulau itu, pada akhirnya, dia bahkan tidak melihat satupun binatang eksotis. Tepat pada saat ini, Feng Hao merasakan aura di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Dia mengangkat kepalanya dan menghentikan langkahnya saat dia dengan waspada mengamati sekelilingnya. Suhu rendah di sekitarnya sudah bisa menjadi ancaman baginya. Kelainan ini pasti ada penyebabnya. 2.193 Merasakan perubahan di sekelilingnya, Feng Hao juga mulai memperhatikan. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada lingkungannya. Segera, dia terus maju ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Suhu di sekitarnya semakin rendah. Bahkan Feng Hao merasa sedikit tak tertahankan. Darah di tubuhnya terasa seperti tertutup es, dan dia buru-buru mengedarkan energi di tubuhnya untuk mengusir rasa dingin. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat terkutuk ini? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Lautan es itu terlalu aneh. Dia terbang di udara, tetapi tidak menemukan apapun. Sudah lama sekali. Lapisan es di sini jelas jauh lebih tebal dari sebelumnya. Praktis tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Feng Hao dengan cepat menemukan sesuatu yang berbeda. Lapisan es di sekitar kawasan ini jauh lebih tebal dari sebelumnya. Benar-benar berbeda dengan tempat yang pernah dia lewati sebelumnya, di mana lapisan esnya masih sepenuhnya transparan dan orang bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Namun, dia tidak dapat melihat apapun di tempat ini. Tiba-tiba, dia berhenti. Matanya dengan cermat mengamati lapisan es di bawah saat dia berpikir keras. Dia merasa telah melewatkan sesuatu. Keraguan muncul di hatinya, dan dia segera mencoba mendarat di lapisan es. Saat kakinya mendarat di lapisan es, alis Feng Hao berkerut semakin erat. Ini karena dia menemukan lapisan es di sekitarnya jauh lebih tebal. Itu seperti tanah datar. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di laut beku. Bab. Namun, tepat pada saat ini, suara lembut terdengar, memecah kesunyian tempat ini. Feng Hao juga langsung pulih. Kakinya menginjak tanah, ingin melayang ke langit. Namun, entah kenapa, lapisan es yang diinjaknya tiba-tiba retak terbuka. Feng Hao merasakan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Seluruh tubuhnya jatuh ke laut es. Suhu yang sangat dingin menyebar dari telapak kakinya ke seluruh tubuhnya, menyebabkan jiwanya terasa seolah-olah akan tersegel dalam es. Suara hembusan angin terdengar dari belakangnya, menyebabkan Feng Hao merasa terancam. Segera, dia mendesak kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Ia mengalir keluar dari telapak kakinya, langsung menghancurkan lapisan es yang telah membekukan betisnya. Dengan goyangan tubuhnya, dia langsung berteleportasi menjauh dari posisi semula. Ledakan. Lapisan es yang sangat besar itu pecah dalam sekejap. Feng Hao muncul di udara dalam sekejap, masih dalam keadaan terkejut saat dia melihat situasi di bawahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya sedikit, wajahnya dipenuhi keheranan. Yang dilihatnya adalah bayangan hitam yang panjangnya beberapa ratus meter. Seperti cambuk yang panjang, ia menembus lapisan es dan dengan keras menyerang tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Kemanapun ia melewatinya, lapisan es akan pecah dan pecahan es memenuhi langit. Feng Hao juga dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan cambuk hitam panjang jelas merupakan tentakel monster di matanya. Setelah serangannya gagal, ia dengan cepat menghilang kelautan es dan tidak dapat mendeteksi jejak pihak lain. Melihat ini, Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada binatang eksotik di tempat ini. Tampaknya ada kehadiran binatang eksotis yang sangat menakutkan, menyebabkan mereka tidak berani mendekat. Selain itu, dia tidak merasakan fluktuasi sama sekali, hampir membiarkan pihak lain berhasil. Dari kelihatannya serangan monster itu, aku khawatir dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Agung setengah langkah. Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah serius. Dengan sentakan hatinya, dia langsung memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini adalah binatang aneh yang menjaga rumput S9 Neter? Rediensun Soverein pernah berkata bahwa dia tahu ada binatang aneh menakutkan yang menjaga rumput S9 Neter. Namun, dia tidak menyebutkan secara jelas seperti apa bentuknya. Dari kelihatannya, kemungkinan besar rumput S9 Neter ada di dekatnya. Memikirkan hal ini, mata Feng Hao menyala karena gairah. Dia telah mencari begitu lama, bukankah itu rumput S9 Neter? Namun, saat ini, lapisan S kembali meledak. Bayangan hitam itu menyerang sekali lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini, Feng Hao dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah sebuah tentakel. Itu adalah tentakel dari binatang aneh. Namun, hatinya juga sangat husuk. Jika sebuah tentakel sepanjang ini, seberapa mengerikankah tubuh aslinya? Tentakel itu merobek udara. Selain itu, ada banyak tentakel di atasnya, bersinar dengan cahaya hitam. Bahkan mungkin mengandung racun yang mematikan. Begitu seseorang tertangkap olehnya, praktis tidak ada ruang untuk perlawanan. Karena itu masalahnya, aku akan membunuhnya. Cahaya ilahi muncul di mata Feng Hao. Dengan pengaktifan niat bertarungnya, bila energi tajam mengembun di tangannya, dia menghentakkan kakinya ke udara dan menyerbu ke depan. Ci-ci-ci. Namun, pada saat ini, lapisan S di bawahnya tiba-tiba retak lagi. Tiga atau empat tentakel serupa muncul sekali lagi, membentuk serangan menjepit saat mereka menyerang Feng Hao bersama-sama. Setelah melihat ini, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Menyapu pandangannya kesekeliling, dia menemukan bahwa praktis tidak ada ruang baginya untuk mundur. Segera, dia meningkatkan kecepatannya dan menebas tentakel di depannya. Dengan paksa menerobos dan membunuh tentakel. Feng Hao tidak memilih untuk menghindar, dan malah mengungkapkan sisi kuatnya. Bila energi di tangannya berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Rasanya seperti terik matahari di langit, menyebabkan seluruh lautan es bergetar. Mengaum. Kecepatan Feng Hao sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di depan tentakel. Bau busuk menyerang lubang hidungnya, menyebabkan dia merasa mual. Feng Hao menahan napas saat dia melihat paku yang tak terhitung jumlahnya di tentakel. Dia dengan erat merajut alisnya. Bau busuk yang tidak normal keluar dari paku-paku itu, menyebabkan energi di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Jelas sekali, itu adalah racun yang mematikan. Teror tentakel telah melampaui imajinasi Feng Hao. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mengandung racun yang mematikan. Dan segera, matanya menyipit dan bila energi di tangannya jatuh. Dia langsung meretas tentakelnya, menyebabkan serangkaian suara tajam terdengar. Seiring dengan beberapa percikan, ekspresi Feng Hao berubah drastis. Serangan sebelumnya hampir melumpuhkan pergelangan tangannya. Tentakelnya terlalu keras, dan tingkat ketangguhannya bahkan melebihi imajinasinya. Tentakel itu juga terkena pukulan dari Feng Hao. Meski tidak mematahkan tentakelnya, namun masih menyebabkan sedikit kerusakan. Dan segera, ia kembali menyusut menjadi lapisan es. Feng Hao juga memanfaatkan celah ini dan melesat keluar, menghindari serangan gabungan dari tiga atau empat tentakel di belakangnya. Boom-boom-boom. 2.194. Lapisan es di dekatnya mulai pecah. Tiba-tiba, lebih banyak lagi tentakel yang keluar dari tanah. Mereka seperti naga banjir ganas yang terus-menerus mencambuk ke arah Feng Hao. Dalam menghadapi serangan yang tiba-tiba dan terkonsentrasi ini, seluruh orang Feng Hao memasuki keadaan sangat waspada. Serangannya seperti tetesan air hujan, dan setelah dia menghindar untuk pertama kalinya, beberapa bayangan hitam lainnya menyerang di waktu yang hampir bersamaan. Monster macam apa ini? Tentakel ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Kali ini, situasinya telah sepenuhnya berubah menjadi dia ditekan, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Serangan tentakelnya terlalu terkonsentrasi. Feng Hao hanya bisa mengelak secara pasif, sementara tentakel terus keluar dari lapisan es di bawah. Di tengah pecahan es yang memenuhi langit, tentakel hitam terjalin, seperti jaring yang tak terhindarkan, menutupi Feng Hao. Pada saat ini, lapisan es terus bergetar, dan tanah hitam muncul sepenuhnya dari laut yang membeku. Melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Benda hitam itu tampak seperti sebuah pulau. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pulau itu tenggelam ke laut yang membeku? Feng Hao bingung, tapi dia segera mengerti. Sesaat kemudian, dia melihat pulau hitam itu masih terus naik, dan yang mengejutkan Feng Hao adalah pulau itu terlihat sangat mirip dengan tentakel yang menyerangnya. Mungkinkah? Hati Feng Hao tiba-tiba terkejut, dan dia dengan cepat memikirkan kemungkinan tertentu. Namun, adegan berikut sepertinya membuktikan dugaannya. Ledakan. Lapisan es akhirnya hancur seluruhnya, dan pecahan es terus menerus berterbangan ke segala arah. Pada saat ini, pulau hitam juga menampakkan penampakan aslinya. Itu sebenarnya adalah kepala binatang eksotis. Itu adalah binatang eksotis yang menyerupai gurita. Namun, tubuhnya sangat besar, dan memiliki banyak tentakel. Sungguh aneh. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa binatang eksotis yang aneh itu ada di dunia ini. Setelah binatang eksotis ini muncul, ia juga menghentikan serangannya. Banyaknya tentakel terbang juga berhenti untuk sementara waktu, memberi Feng Hao kesempatan untuk mengatur nafas. Saat dia menghindar sebelumnya, dia hampir disergap beberapa kali. Meskipun dia tidak tahu mengapa binatang eksotis ini menghentikan serangannya, Feng Hao juga mengambil kesempatan untuk melesat jauh. Dia berdiri di udara, menatap binatang eksotis itu, dan terkejut. Baru sekarang dia benar-benar melihat penampakan binatang eksotis itu. Beberapa ratus tentakel hitam memanjang dari tubuh besarnya, dan kepalanya, yang merupakan pulau, dari sebelumnya, memiliki sepasang mata yang sangat besar yang menatap lurus ke arahnya. Ketika dia melihat sepasang mata ini, rasa dingin muncul di hati Feng Hao. Budidaya binatang eksotis ini pasti tidak lebih rendah dari miliknya. Yang membuat Feng Hao semakin takut adalah dia bisa merasakan bahwa binatang eksotis ini sepertinya memiliki kecerdasan manusia. Binatang eksotis itu tidak bergerak, dan Feng Hao juga tidak bergerak. Kedua belah pihak saling menatap. Namun, pada saat ini, Feng Hao melihat area kecil di kepala binatang iblis, dan ada beberapa hal aneh di sana. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata kepala binatang iblis itu berada di area antara alisnya, dan ada beberapa tanaman kecil mirip pohon yang terus bergoyang di atasnya. Adegan ini menyebabkan hati Feng Hao menegang. Mungkinkah itu rumput jiwa S9 Neter? Manusia, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Pada saat yang sama, transmisi suara ditransmisikan dari binatang eksotis di hadapannya, menyebabkan Feng Hao terkejut. Binatang eksotis ini memang tidak lemah, dan ia benar-benar mengetahui teknik transmisi suara. Sepertinya saya tidak bisa memperlakukannya sebagai binatang eksotis biasa. Paling tidak, ia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Feng Hao menahan napas, matanya menatap tajam pada binatang eksotis itu, dan pada saat yang sama, dia mentransmisikan melalui akal ilahi, saya di sini untuk menemukan rumput jiwa S9 Neter untuk menyelamatkan nyawa. Namun, saat transmisi suara ini terdengar, ekspresi Feng Hao berubah. Dia tiba-tiba merasa lautan S di sekitarnya menjadi berbeda. Banyak tentakel yang terus melambai, dan seluruh lautan S membeku. Amarah. Mata Feng Hao terus-menerus mengamati perubahan gelap pada ekspresi binatang eksotis itu. Namun, setelah transmisi suaranya menyebutkan rumput jiwa S9 Neter, pihak lain jelas menjadi sangat marah. Saat dia melihat tentakel yang melambai itu, Feng Hao juga menghirup udara dingin. Jika tentakel ini menyerangnya, akan sangat sulit untuk mengelak dengan jumlah tentakel yang begitu banyak. Rumput jiwa S9 Neter. Huh, kamu benar-benar mengarahkan pandanganmu padaku. Dasar penyusup tercelah. Binatang eksotis itu mengirimkan suaranya. Ia sangat marah, dan matanya yang besar menatap Feng Hao dengan cermat, seolah ia akan menyerang kapan saja. Setelah mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah dia sedang mencari rumput jiwa S9 Neter? Mengapa dia memiliki desain pada binatang eksotis ini? Segera, dia buru-buru menyampaikan kembali, Tidak, saya di sini bukan untuk mengincar Anda. Saya di sini untuk menemukan rumput jiwa S9 Neter untuk menyelamatkan nyawa. Kurang ajar, meminta rumput jiwa S9 Neter dariku sama dengan meminta nyawaku. Binatang eksotis itu akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya, dan mulai mengaum. Tentakelnya yang banyak mulai membungkus satu sama lain, melancarkan serangan terhadap Feng Hao. Seperti jaring yang tidak bisa dihindari, itu langsung menyelimuti Feng Hao. Melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan keinginan untuk mengutuk di dalam hatinya. Binatang eksotik ini sebenarnya sangat tidak masuk akal. Saya hanya mencari 9 Neter Ice Soul Grass, bagaimana bisa saya menargetkannya? Karena pihak lain tidak dapat berbicara dengan baik, hati Feng Hao tenggelam. Tatapannya tertuju pada area di dalam kepala binatang itu. Melihat beberapa pohon kecil yang bergoyang maju mundur, terlihat jelas bahwa dia memiliki rencananya sendiri. Jika dia tidak salah, itu pasti rumput jiwa S9 Neter. Jika dia berhasil mendapatkan rumput jiwa S9 Neter dan segera mundur, binatang eksotis ini tidak akan mampu mengejarnya. Pertama, dia bisa terbang ke udara, dan kecepatannya jauh melebihi kecepatan lawannya. Kedua, meskipun pihak lain berada di lautan S, ia tidak berdaya untuk mengejarnya. 2195 Feng Hao tidak ragu sedikitpun dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Sosoknya seperti hantu, terus-menerus mengelak. Namun, setelah beberapa saat, Feng Hao bisa merasakan jumlah tentakel di sekitarnya bertambah. Serangan terkonsentrasi menimpannya, meninggalkannya semakin sedikit ruang untuk menghindar. Penyusup bodoh, beraninya kau mengingini rumput jiwa S9 Neter milikku. Pergilah ke neraka. Binatang gurita itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, transmisi suaranya mengguncang seluruh dataran S. Saat suaranya terdengar, tentakelnya juga mengalami perubahan. Kabut putih terus-menerus keluar dari permukaan hitamnya, dengan cepat berubah menjadi pilar S. Tentakel yang menari di udara langsung berubah menjadi pilar S. Terlebih lagi, mereka terus melakukan perjalanan bola balik, membentuk penjara yang menutupi seluruh area. Pada saat ini, Feng Hao tidak lagi memiliki waktu luang untuk membela diri. Dia hanya bisa mundur di bawah serangan gurita. Luas penjara secara bertahap menyusut. Dilihat dari luar, itu tampak seperti balok S besar, dengan cepat terbentuk. Bukankah itu hanya rumput jiwa S9 Neter? Yang ada di kepalamu semuanya adalah rumput jiwa S. Jadi bagaimana jika kamu memberiku satu? Feng Hao menolak dengan getir. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke binatang gurita itu, berharap itu akan memberinya rumput jiwa S9 Neter. Kurang ajar, tahukah kamu betapa pentingnya rumput jiwa S9 Neter bagiku? Binatang gurita itu meraum dengan marah, serangannya menjadi semakin ganas. Aku bisa melakukan pertukaran denganmu. Selama kamu menginginkan sesuatu, aku akan menemukannya dan menukarnya denganmu. Feng Hao masih belum menyerah. Kekuatan binatang gurita itu tidak lebih lemah dari miliknya. Jika berada di zaman kemasan masa lalu, ia mungkin akan menjadi penguasa tertinggi. Tukarkan. Kalau begitu, ayo tukarkan nyawamu dengan itu. Suara binatang gurita itu dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, penjara telah sepenuhnya terbentuk, dan ukurannya telah menyusut menjadi sekitar 100 kaki. Balok es transparan besar terlihat mengambang di udara, dan Feng Hao sudah terkurung di dalamnya. Dia tidak punya peluang untuk keluar sama sekali. Situasi Feng Hao saat ini bisa dikatakan sangat buruk. Sejak dia terjebak di penjara, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Setiap nafas yang dia ambil membuatnya merasa seperti dibekukan. Misteri yang sunyi. Perlindungan naga petir. Jalur kehendak pertempuran. Dipaksa dalam situasi seperti itu, Feng Hao hanya bisa mengaum dengan marah lagi dan lagi. Dia tidak bisa menahan diri sedikitpun, dan mengeluarkan semua kartu asnya. Dia tahu bahwa binatang gurita yang dia hadapi adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kecerobohan sekecil apapun mungkin bisa merenggut nyawa kecilnya. Perjuangan sebelum kematian. Ketika binatang gurita itu melihat tindakan Feng Hao, ia juga bisa merasakan bahwa ada tiga kekuatan yang sangat kuat yang menyatu di dalam penjara yang dibentuk oleh tentakelnya. Mereka terus menyerbu penjara, mencoba keluar dari penjara. Namun, ia tidak takut sama sekali. Ekspresi mengejek muncul di matanya yang besar, seolah sangat senang melihat Feng Hao berjuang sebelum mati. Namun, Feng Hao bisa dikatakan telah meletus dengan kekuatan terkuatnya saat ini. Setelah menggunakan misteri desolate, auranya meningkat pesat. Dia menatap tajam ke arah balok es transparan di sekelilingnya, dan kekuatan hukuman surgawi yang luar biasa di telapak tangannya terus-menerus mengembun menjadi bola petir, mengeluarkan suara mendesis. Di permukaan tubuhnya, ada naga sejati yang terkondensasi dari kekuatan hukuman surgawi, terus berputar di sekelilingnya. Niat bertarung yang ganas membara di dalam hatinya. Jalur pertempuran akan memungkinkan Feng Hao meletus dengan kekuatan yang lebih besar begitu dia berada dalam kesulitan. Aura. Bahkan binatang gurita di luar bisa merasakan aura Feng Hao mulai menjadi sangat menakutkan dan mengamuk. Bahkan ia mulai berhati-hati. Sepertinya aku salah menilaimu. Tapi apa menurutmu kamu bisa kabur dengan mengandalkan ini? Mata binatang gurita itu tiba-tiba menyipit. Awalnya mereka berencana menggunakan penjara untuk menjebak Feng Hao dan perlahan-lahan menguranginya. Namun, kekuatan yang dikeluarkan Feng Hao memaksanya untuk menganggapnya serius. Gurita sialan, kamu tidak mendengarkanku ketika aku berbicara dengan baik. Apakah kamu memaksa Tuan Muda ini untuk bergerak? Aku akan memotongmu nanti. Feng Hao berada di dalam es, matanya merah padam saat dia melihat binatang gurita itu. Dia meraung marah lagi dan lagi, dan aura di sekitar tubuhnya naik ke puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, penjara yang memenjarakan Feng Hao juga mulai berguncang. Jejak retakan benar-benar muncul di sana, dan raungan keras terdengar melalui celah tersebut, bergema di seluruh lautan yang membeku. Melihat ini, tatapan binatang gurita itu berubah menjadi serius. Cahaya hitam mulai muncul di tubuhnya, melayang keluar dari tubuhnya dan mengembun di udara, membentuk bola hitam. Bola hitam itu awalnya hanya seukuran kepalan tangan, namun langsung menjadi seukuran bola basket setelah mengembun sesaat. Selain itu, secara bertahap menjadi lebih besar, dan fluktuasi spasial yang kuat menyebar. Pada saat ini, bola hitam, bukan, itu seharusnya adalah lubang hitam, karena bola itu meletus dengan hisapan yang sangat kuat pada saat terbentuk. Ruang di sekitarnya terus terdistorsi, dan bekas retakan mulai muncul. Rimal Chaos Space, pencekikan tanpa akhir. Binatang gurita itu tiba-tiba membuka mulutnya, seperti binatang yang ingin melahap langit. Lubang hitam itu perlahan turun, tiba di samping mulutnya. Pada saat ini, penjara yang terbentuk dari tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan ditarik, bergerak menuju lubang hitam. Feng Hao, yang berada di dalam penjara, secara alami merasakan situasinya. Dia melihat lubang hitam. Meskipun dia berada di dalam penjara, dia bisa merasakan fluktuasi spasial yang mengerikan. Hatinya langsung tegang. Binatang eksotis ini sebenarnya mahir dalam bidang luar angkasa. Haha, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Lubang hitam ini mengarah ke tubuhku. Aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut pencekikan tanpa akhir. Mata binatang gurita itu menunjukkan kegilaan. Ia tidak mengira akan terpaksa menggunakan gerakan ini. Harus diketahui bahwa langkah ini agak berisiko, karena berbeda dengan binatang eksotik lainnya. Kristal belah ketupat di tubuhnya telah mengembunkan ruang kecil, dipenuhi badai spasial paling primitif dan paling menakutkan. 2196 Meskipun Feng Hao tidak tahu apa yang diwakili oleh ruang lubang hitam yang digunakan gurita, dia tahu bahwa akan sangat merugikan baginya jika dia terjerat dengannya. Mengaum Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao tertutup es. Dapat dilihat betapa panasnya penjara itu. Bahkan dengan perlindungan hukuman surgawi, dia tidak dapat menghindari situasi seperti itu. Jika situasi ini terus berlanjut, Feng Hao pada akhirnya akan tersedot ke dalam lubang hitam. Nyalakan, jalur niat bertarung. Feng Hao juga tidak terlalu peduli. Niat bertarung di dalam hatinya membara dengan ganas. Segera, permukaan tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi semacam cahaya kemasan. Retakan muncul di penjara. Dengan niat bertarung yang membara di dalam hatinya, mata Feng Hao menjadi merah padam. Dia meraung marah ke langit. Riak energi yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Semakin banyak retakan muncul di permukaan penjara. Sepertinya dia hendak menerobos penjara yang terbentuk dari tentakel gurita. Namun, gurita itu secara alami tidak akan duduk diam dan menonton saat Feng Hao menerobos penjara yang telah didirikannya. Penjara itu terbentuk dari tentakelnya. Setelah ditembus dengan paksa, bahkan ia akan mendapat serangan balik. Gurita itu melotot marah. Lubang hitam di mulutnya bertambah banyak, dan daya isap yang dikeluarkannya semakin kuat. Namun, pada saat ini, penjara seperti es itu terus-menerus ditarik oleh daya isap, dan akan ditarik ke dalam lubang hitam. Ledakan. Pada saat itu, ledakan besar tiba-tiba terdengar dari dalam penjara. Pupil gurita tiba-tiba berkontraksi. Terlihat bahwa salah satu sudut penjara akhirnya dirusak oleh energi mengerikan di dalamnya. Meski sudutnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan, hal itu membuat gurita merasakan bahaya. Kalau terus begini, Feng Hao mungkin akan membebaskan diri dari penjara sebelum bisa menyeretnya ke dalam lubang hitam. Es menyegel dunia. Pandangan buas melintas di mata binatang gurita itu. Jika Feng Hao menghancurkan tentakel itu, itu akan menjadi cedera yang sangat parah. Ia tidak peduli dan langsung menggunakan kemampuannya yang lain. Beberapa saat kemudian, energi dalam tubuh binatang gurita itu juga mulai mengamuk. Itu terus memancarkan kekuatan embun beku yang ekstrim, seolah-olah itu bahkan bisa membekukan udara. Sekitar 500 km tampaknya telah menjadi domainnya, domain segel S. Mata binatang gurita eksotis itu merah. Setelah melakukan gerakan itu, auranya jelas menjadi jauh lebih lemah, karena ia telah membayar mahal untuk melakukan gerakan itu, membekukan surga. Feng Hao berada di penjara. Dia baru saja mematahkan sudut. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan membobol penjara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan sedingin es yang lebih menakutkan muncul. Itu memenuhi seluruh ruang dan ada di mana-mana. Pada saat itu, Feng Hao bahkan merasa jiwanya telah tersegel dalam es. Energi di meridiannya juga diam-diam berhenti bersirkulasi, dan darah yang mengalir di tubuhnya membeku. Tidak hanya itu, setelah domain penyegel S absolut ditampilkan, penjara binatang eksotis gurita itu berubah sekali lagi. Sudut yang ditembus Feng Hao mengembun sekali lagi. Bisa dikatakan sama sekali tidak terluka. Bahkan bisa dikatakan bahwa Feng Hao telah jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Melalui es transparan, binatang gurita itu dapat melihat bahwa Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Embun beku putih mulai terbentuk di tubuhnya, perlahan berubah menjadi es. Segera, bagian bawah tubuhnya membeku. Saat melihat ini, binatang eksotis gurita itu memperlihatkan ekspresi bersemangat di matanya. Ia segera meningkatkan kekuatan tarikan lubang hitam, berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung melahap Feng Hao ke dalam ruang di tubuhnya. Dengan begitu, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk langsung membunuhnya. Awalnya, binatang eksotis gurita itu tidak ingin membunuh Feng Hao. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao tidak lemah. Binatang eksotis gurita itu hanya ingin memaksa Feng Hao mundur. Namun, Feng Hao terus meletus dengan energi yang kuat, yang menggelitik minat binatang eksotis gurita itu pada tubuh Feng Hao. Jika ia bisa melahap Feng Hao, kekuatannya akan semakin meningkat. Itulah sebabnya binatang eksotis gurita itu berusaha sekuat tenaga melawan Feng Hao. Selama Feng Hao tersedot ke dalam lubang hitam, Feng Hao pasti akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa jiwa Feng Hao pun telah membeku. Dia telah kehilangan kesadaran. Lapisan es di permukaan tubuhnya sudah mencapai pinggangnya. Segera, itu akan mencapai hatinya. Jika dia tidak melakukan perlawanan apapun, Feng Hao akan berubah menjadi patung es. Namun, pada saat itu, Auman Naga Samar terdengar dari dantian Feng Hao. Beberapa saat kemudian, tubuh bagian atas Feng Hao mulai memerah. Pembulu darahnya mulai menyembul, dan wajahnya menjadi merah menyala, seolah ada bola api yang menyala di tubuhnya. Mengaum. Pada saat berikutnya, mata Feng Hao tiba-tiba terbuka, dan dia meraung ke langit, menghasilkan Auman Naga yang menggetarkan langit. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan cahaya kemasan di permukaan tubuhnya mekar sekali lagi. Area di bawah pinggangnya yang membeku perlahan mulai mencair. Mata Feng Hao mengandung cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Pada momen hidup dan mati sebelumnya, ketika dia sendiri hampir membeku, energi yang sangat familiar tiba-tiba muncul dari setiap bagian tubuhnya, menyebabkan dia terbangun. Itu adalah kekuatan segel naga pemakan surga yang telah menyatu dengan seluruh tubuhnya. Feng Hao sangat jelas tentang harta karun ini. Dulu ketika dia melewati turbulensi spasial, tubuh fisiknya hampir hancur. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatan segel naga pemakan surga untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Awalnya, dia mengira segel naga pemakan surga akan menghilang. Namun, dia tidak menyangka tubuhnya masih memiliki sebagian kekuatannya. Pada saat seluruh tubuhnya hampir tersegel dalam es, kekuatan tersembunyi dari raungan naga pemakan surga di dalam tubuhnya akhirnya meletus. Namun, letusan kali ini karena segel naga pemakan surga telah membantunya merekonstruksi tubuhnya, meninggalkan sebagian kekuatannya. Sekarang setelah dia menggunakannya, dapat dikatakan bahwa segel naga pemakan surga akan hilang sepenuhnya mulai sekarang. 2197 Raungan naga bergema di seluruh dataran es. Semua binatang eksotis merasakan ketakutan yang berasal dari jiwa mereka, berlutut ke arah Feng Hao dan Gurita, tubuh mereka gemetar. Saat ini, wajah Gurita dipenuhi dengan keterkejutan. Ia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari tubuh Feng Hao. Kekuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kekuatan yang datang dari makhluk superior yang menekannya. Naga sejati, Huff, itu hanya sisa-sisa kekuatannya, dan kamu masih ingin melawanku. Huff, Gurita itu meraung dengan marah. Penjara es terus-menerus ditarik, dan hampir jatuh ke dalam lubang hitam. Namun, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, melihat dinding es transparan di sekelilingnya. Matanya menjadi merah padam, dan dia langsung melayangkan pukulan ke sana. Kaca! Kali ini, suara yang sangat keras dan jernih terdengar. Segera, retakan padat muncul di sekitar penjara es. Harus dikatakan bahwa budidaya binatang Gurita itu luar biasa. Penjara es yang dibuatnya sebenarnya tidak rusak oleh pukulan Feng Hao. Melihat penjara es di ambang kehancuran, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi kekuatan tak terbatas. Itu adalah sisa-sisa kekuatan segel naga pemakan surga, yang mengalir melalui meridiannya. Merusak! Mata Feng Hao melebar karena marah. Dia mengayunkan tinjunya lagi, menghancurkannya pada titik tertentu hingga penuh retakan. Jangan pernah memikirkannya. Namun, pada saat ini, Gurita itu juga mengaum dengan marah. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyihir, dan mulutnya yang berwarna merah darah menjadi lebih menakutkan. Lubang hitam yang terbentuk dari energi hitam tiba-tiba membesar. Ledakan. Suara pelan dan memekakan telinga terdengar, dan penjara es pun pecah. Pecahan es memenuhi langit, dan Gurita itu menunjukkan ekspresi sedih. Penjara es dibentuk oleh tentakelnya, dan jika dipatahkan berarti ia menderita luka berat. Namun, penjara es sudah berada di tepi lubang hitam. Dalam sekejap, tatapan buas melintas di mata Gurita itu. Ia mengabaikan lukanya dan langsung menelan seluruh lubang hitam dalam satu tegukan. Proses ini, saat Feng Hao keluar dari penjara es, dia menemukan kekuatan isap yang mengerikan datang dari ruang sekitarnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi suram, dan dia mengedarkan energinya dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari kekuatan isap. Namun, ketika dia mencoba berteleportasi dengan bantuan kekuatan spasial, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah disegel oleh Gurita. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam lubang hitam Gurita setelah keluar dari penjara es. Pada saat ini, Feng Hao merasa tubuhnya terus-menerus jatuh dari langit, tidak mampu menjaga keseimbangan sama sekali. Terlebih lagi, sepertinya ada kekuatan misterius di sekelilingnya yang menahan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Di luar, setelah Gurita melahap lubang hitam, ia mengaum dengan marah ke langit. Pendirian ini tidak diragukan lagi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Penjara es yang terbentuk dari tentakelnya dipatahkan dengan paksa, dan tentakelnya yang patah mengapung di permukaan laut yang membeku. Gurita itu sangat marah. Ia adalah penguasa lautan beku, atau bahkan seluruh dataran es, namun ia harus melawan manusia sedemikian rupa, menyebabkannya menderita luka yang sangat parah. Namun, setelah menenangkan diri sejenak, Gurita itu mengeluarkan raungan pelan, dan tubuh besarnya perlahan tenggelam ke dalam laut yang membeku. Baginya, meski pertempuran kali ini menyebabkannya menderita luka berat, perolehannya juga cukup banyak. Itu telah benar-benar melahap ahli seperti Feng Hao ke dalam kantong spasialnya. Jika bisa menyempurnakan Feng Hao, kekuatannya pasti akan meningkat sekali lagi. Setelah hilangnya Gurita, laut yang membeku perlahan menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, beberapa binatang eksotik lainnya mulai bermunculan di area ini. Mereka mulai melahap pecahan tentakel yang ditinggalkan Gurita dengan gila-gilaan. Hal-hal itu merupakan makanan yang baik bagi mereka. Hitam pekat, sedingin es. Itulah yang dirasakan Feng Hao saat ini. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dunia kegelapan yang sedingin es. Dia masih belum memiliki kemampuan untuk bergerak sama sekali, bahkan satu jari pun tidak. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Feng Hao tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi cerah. Lingkungan gelap gulita di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan cahaya lemah. Pada saat ini, Feng Hao terkejut menemukan bahwa dia bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Celepuk. Pada saat itu, terdengar suara benda berat yang jatuh dari langit. Feng Hao segera mengerang kesakitan. Ternyata dia sudah sampai di dasar. Menahan rasa sakit di punggungnya, Feng Hao perlahan membuka matanya. Karena dia sudah terbiasa dengan kegelapan, cahaya yang tiba-tiba itu terlalu berlebihan untuk matanya. Setelah beberapa saat, Feng Hao akhirnya beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, semburat keheranan muncul di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang yang aneh. Itu agak besar, dan sekelilingnya terbuat dari dinding seperti kristal. Cahaya lemah dibiaskan melalui dinding kristal ini. Feng Hao mau tidak mau merasa penasaran dengan tempat seperti apa dia berada. Dipenuhi rasa ingin tahu, Feng Hao terus bergerak maju. Namun, dia segera menyadari bahwa dia dapat dengan jelas melihat dinding yang hampir transparan di sekelilingnya, tetapi dia tidak dapat menjangkaunya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mengerutkan alisnya dengan erat, Feng Hao mau tidak mau meningkatkan kecepatannya. Seolah-olah dia sedang berlari, maju terus-menerus. Namun, dia menyadari bahwa dia seolah-olah sedang berjalan di tempat. Tembok itu sepertinya sangat jauh darinya. Tidak peduli seberapa keras dia berlari, dia tidak dapat mencapainya. Setelah beberapa kali mencoba, Feng Hao berhenti dan mulai berpikir. Dia ingat bahwa dia tersedot ke dalam lubang hitam di mulut Gurita. Dia seharusnya tiba di ruang yang mirip dengan dunia kecil. Mungkinkah ini tubuh Gurita? Feng Hao merenung. Dia melirik ke dinding yang hampir transparan di sekelilingnya, dan berbagai pemikiran melintas di benaknya. Pada akhirnya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah memperoleh beberapa kristal berbentuk belah ketupat dari tubuh beberapa binatang eksotis tingkat sein puncak ketika dia membunuh mereka. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah menjadi aneh. Dia tahu bahwa kristal berbentuk belah ketupat tidak diragukan lagi sama pentingnya dengan dantian seniman bela diri bagi binatang buas. Binatang Gurita ini benar-benar menyedotnya ke tempat ini. Mungkinkah dia tidak takut dia akan langsung merusak ruang ini? 2198 Dinding di sekitarnya yang hampir transparan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Gelombang demi gelombang riak energi misterius menyebar dari dalam. Terjadinya adegan ini tentu saja menarik perhatian Feng Hao. Segera, ekspresinya menjadi sangat serius. Ruang ini bisa dikatakan adalah dunia kecil yang dibentuk oleh kristal berbentuk berlian di tubuh binatang eksotis Gurita itu. Bagi binatang Gurita eksotis, ini adalah tempat yang mengandung kekuatannya. Tidak hanya itu, ia begitu percaya diri menarik Zhang Che ke tempat ini. Itu berarti Gurita itu yakin bisa membunuhnya. Desir-desir-desir Dalam sekejap, suara derasnya udara terus-menerus terdengar dari langit. Namun, Feng Hao tidak melihat apapun yang muncul. Pada saat berikutnya, kehatian-kehatian muncul di hatinya. Seluruh tubuhnya berbalik, dan dia segera merasakan bila energi yang sangat menakutkan melewati bahunya. Apa ini? Feng Hao tercengang di dalam hatinya. Namun, sebelum dia dapat melanjutkan untuk melihat dengan jelas, pada saat berikutnya, dua atau tiga suara udara yang terkoyak secara berturut-turut terus-menerus terdengar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir saat dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, terus menghindar ke kiri dan ke kanan. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya melihat dengan tepat apa yang menyerangnya. Itu adalah semacam kekuatan spasial misterius yang terkondensasi menjadi bila tajam, terus-menerus keluar dari dinding hampir transparan di sekitarnya. Bila spasial ini tidak dapat dilacak, dan bahkan tidak dapat dilihat. Feng Hao hanya bisa merasakannya melalui gelombang ruang ketika mereka tiba di depannya. Ini sangat aneh. Feng Hao tiba-tiba teringat bahwa binatang gurita itu sebelumnya mengaum dengan marah dan membantainya tanpa henti. Mungkinkah ini mengacu pada situasi ini? Feng Hao tidak berani gegabuh. Selain bisa menentukan perkiraan lokasi bila spasial ini melalui suara, dia hanya bisa merasakannya saat bila itu hendak menghubunginya. Sesaat kecerobohan dan dia akan terkejut. Desir-desir-desir. Ledakan sonic semakin keras. Meskipun dia tidak dapat melihat mereka, Feng Hao tahu bahwa situasinya mulai berbahaya. Segera, luka muncul di tubuhnya. Bila spasial yang terkonsentrasi menembus udara, langsung meninggalkan luka di bahunya. Meskipun mereka langsung memotong jubahnya, bila spasial yang tak terlihat meninggalkan luka berdarah yang dalam di bahunya. Feng Hao tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Meskipun bila spasial ini terlihat sangat menakutkan, dan bahkan dapat menembus pertahanan fisiknya, namun efeknya tidak banyak, dan hanya meninggalkan luka. Mungkinkah dia ingin memanfaatkan spes blades yang tak ada habisnya? Feng Hao bingung, karena dia bisa merasakan bahwa beberapa bila spasial sekali lagi menembus dinding transparan di sekitarnya setelah gagal mengenainya. Dari kelihatannya, bila spasial ini dapat terus diciptakan, seolah-olah tidak ada habisnya. Hal ini membuat Feng Hao merasa agak kesal. Namun, pada saat berikutnya, dia dengan cepat menemukan teror sebenarnya dari bila spasial ini. Saat lukanya dibela oleh bila spasial yang tajam, dia dengan cepat merasakan energi di dalam tubuhnya perlahan mengalir menjauh. Dia tidak menyadari aliran ini pada awalnya, tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah luka di tubuhnya, kecepatan ini menjadi sangat jelas. Feng Hao sangat heran. Dia buru-buru menstabilkan tubuhnya, dan dengan paksa menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk membentuk penghalang pelindung di sekitar tubuhnya, untuk sementara memblokir bila spasial ini. Pikiran Lin Dong tenggelam ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa alasan hilangnya energi ini adalah karena luka-lukanya. Sepertinya ada energi misterius yang menyebabkan energi di dalam tubuhnya terus mengalir keluar. Tidak hanya itu, ia juga menemukan bahwa energi di dalam tubuhnya tidak langsung hilang begitu mengalir keluar. Sebaliknya, ia diserap oleh bila spasial di sekitarnya dan kembali ke dinding transparan. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi setara dengan binatang eksotis gurita yang melahap semua yang ada di tubuhnya. Jika dia tidak bisa menahan bila spasial yang menakutkan itu dan meninggalkan banyak luka di tubuhnya, kecepatan aliran energinya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia tidak menemukannya lebih awal, bahkan dia tidak akan bisa membalikkan keadaan jika dia terlambat. Binatang eksotis gurita ini benar-benar ganas. Ia benar-benar memikirkan metode seperti itu, mencoba menyingkirkanku secara diam-diam. Setelah merasakan situasi yang tidak menguntungkan, Feng Hao berpikir keras. Dia ingin memikirkan cara untuk melepaskan diri dari kesulitan ini sebanyak mungkin. Ruang ini bisa dikatakan sebagai domain gurita. Kekuatannya akan ditekan di sini. Bahkan kekuatan hukuman surgawi di permukaan tubuhnya secara bertahap melemah setelah menahan serangan untuk sementara waktu. Jika berada di luar, kekuatan spasial tingkat ini tidak akan mampu membuat kekuatan hukuman surgawi menjadi begitu lemah. Mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, Feng Hao mengerutkan alisnya, mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari ini. Namun, tempat ini seperti dunia miniatur yang tersegel. Dia tidak bisa merasakan keberadaan energi apapun, bahkan kekuatan spasial di sekitarnya. Namun, pada saat ini, dinding yang hampir transparan di sekitarnya langsung memancarkan sinar cahaya yang cemerlang dan kuat, menyebabkan jantung Feng Hao tersentak. Namun, dia bisa merasakan bila spasial di sekitarnya telah menghilang dalam sekejap. Tidak tahu apa yang terjadi, Feng Hao memandang sekelilingnya dengan bingung. Setelah itu, cahaya cemerlang mengembun menjadi sebuah titik di dinding sekitarnya, membentuk sosok ilusi. Itu adalah gurita. Feng Hao tidak terkejut dengan kemunculannya. Bagaimanapun, ini adalah ruang di dalam tubuhnya. Dia segera menjadi sangat berhati-hati, matanya menatap mata gurita, tidak berani meremehkannya sama sekali. Jieji, kamu tidak akan punya ruang untuk melarikan diri kali ini. Gurita ilusi mengirimkan suaranya ke dalam pikiran Feng Hao menggunakan akal ilahi. Mata buasnya jelas menunjukkan sedikit rasa bangga. Itu memandang Feng Hao seperti seorang pemburu yang sedang melihat mangsanya. Dasar idiot bodoh. Seharusnya disinilah kristal belah ketupat di tubuhmu berada, kan? Bisa dikatakan tempat terpentingmu. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu setelah aku menghancurkan tempat ini? Feng Hao tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia mengungkapkan senyuman dingin juga. 2199. Tidak ada gunanya. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan kekuatanmu. Belum lagi, ini setara dengan wilayah kekuasaanku. Aku bisa menguasai segalanya, dan semua yang kamu miliki ditekan. Gurita itu mentransmisikan suaranya dalam suara rendah. Karena telah membawa Feng Hao ke ruang ini, tentu saja ia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya di sini. Dengan keunikan tempat ini, Feng Hao tidak akan bisa bertahan lama, karena tidak ada ki spiritual langit dan bumi yang bisa dia serap. Begitu luka terjadi, energi di tubuhnya akan dilahap secara diam-diam. Di seluruh lautan es, atau bahkan seluruh dataran es, itu adalah satu-satunya yang bisa melakukan tindakan seperti itu, karena itu adalah satu-satunya binatang eksotis setengah langkah tingkat kaisar di sini. Meskipun binatang eksotis tingkat sein puncak lainnya juga memiliki inti kristal di tubuh mereka, mereka belum memahami hukum langit dan bumi, dan tidak dapat menciptakan dunia sekecil itu di dalam kristal belah ketupat. Gurita tahu bahwa Feng Hao juga tidak lemah, dan tahu bahwa banyak penjajah telah muncul di benua Zen Wu bertahun-tahun yang lalu, langsung menduduki benua itu. Banyak dari mereka yang cukup kuat untuk menghancurkannya, tetapi budidaya Feng Hao dirasa tidak cukup untuk mencapai prestasi seperti itu. Kita lihat saja, Feng Hao menatap dingin sosok ilusi itu, tetapi tidak menyerangnya. Itu hanya proyeksi, dan bukan tubuh Gurita yang sebenarnya. Tidak ada gunanya meskipun dia membunuhnya. Setelah itu, sosok ilusi Gurita itu mendengus dingin, dan langsung menghilang dari ruang ini, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Melihat proyeksi yang perlahan meredup, ekspresi Feng Hao berubah menjadi sangat serius. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya, dia tahu pasti bahwa Gurita itu selalu memperhatikannya di luar angkasa. Namun, dia tidak berani mengungkapkan tubuh aslinya, karena dia saat ini berada di ruang kristal belah ketupat di tubuhnya. Hanya jiwanya yang bisa muncul. Menghadapi Feng Hao dalam bentuk jiwanya pasti akan mendekati kematian. Namun, begitu dia terluka parah, atau menderita luka yang tak terhitung jumlahnya dari bila spasial, Gurita itu pasti akan muncul untuk membunuh Feng Hao, dan pada akhirnya melahap jiwanya. Cara ini bisa dikatakan sangat kejam. Ada bila spasial tak berujung yang terus-menerus mengirisnya. Energinya terus mengalir, dan energi yang mengalir akan dimakan oleh binatang Gurita itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding yang hampir transparan di sekelilingnya. Mereka bersinar lemah sekali lagi, dan tampak terdistorsi. Hatinya tenggelam, sepertinya badai pedang spasial akan dimulai lagi. Dengan kemampuan Feng Hao untuk memutar energinya sendiri, luka yang tertinggal sebelumnya sudah sembuh total. Ketika bila spasial ini memotongnya, mereka akan meninggalkan semacam energi. Karena energi inilah efek seperti itu tercipta. Setelah memperkuat kekuatan hukuman surgawi di permukaan tubuhnya sekali lagi, Feng Hao menutup matanya dan duduk bersila di tanah. Karena tidak ada cara untuk keluar saat ini, dia hanya bisa menanggungnya secara langsung. Pada saat ini, Gurita telah memperhatikan gerakan Feng Hao. Melihat tindakannya, ia merasa geli. Feng Hao terlalu naif. Apakah dia pikir dia bisa menahan badai spasial seperti ini? Haha, ada sesuatu yang lupa aku beritahukan padamu. Ini duniaku. Aku bisa mengendalikan segalanya, termasuk hukum waktu. Sehari di sini sama dengan sebulan di dunia luar. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan. Di ruang misterius yang aneh, Tawa menyeramkan binatang eksotis Gurita itu terus bergema. Pada saat ini, Feng Hao juga langsung membuka matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Hukum waktu? Bagaimana binatang eksotis Gurita bisa mengendalikan kemampuan seperti itu? Meskipun ruang ini dapat dianggap sebagai dunia kecil yang berbeda, dan Gurita dapat dikatakan sebagai eksistensi yang menguasai segalanya, Feng Hao belum pernah melihat orang yang memiliki kemampuan mengendalikan waktu sesuka hati. Bahkan Radiant Sun Supreme tidak pernah menyebutkan hal itu kepadanya. Selain itu, jika apa yang disebut hukum waktu itu diperhitungkan, bukankah itu berarti Gurita tidak hanya memiliki hukum ruang yang melampaui manusia, ia juga dapat mengendalikan hukum waktu. Hukum waktu membuat Feng Hao merasa tidak nyaman. Jika menurut logika Gurita, sehari di sini sama dengan sebulan di dunia luar, maka dia tidak punya banyak waktu lagi. Sehari setara dengan sebulan, 12 hari setara dengan 1 tahun. Itu berarti dia telah tinggal di ruang ini selama 4 bulan, yang setara dengan 10 tahun berlalu di dunia luar. Memikirkan hal itu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, menghilangkan keterkejutan di hatinya. Tidak peduli apapun, hal terpenting baginya saat ini adalah menerobos tempat ini terlebih dahulu, lalu mencari peluang untuk mendapatkan rumput jiwa S9 Neter. Sebenarnya, apa yang Feng Hao tidak ketahui adalah bahwa rumput jiwa S9 Neter sangat penting bagi Gurita. Kekuatan Gurita saat ini tidak diragukan lagi terkait erat dengan rumput jiwa S9 Neter. Jika bukan karena rumput jiwa S9 Neter, tentu saja ia tidak akan menembus alam kaisar agung setengah langkah. Itulah mengapa sangat marah ketika Feng Hao mengatakan dia ingin meminta rumput jiwa S9 Neter. Bukankah itu sama dengan meminta nyawanya? Itu sebabnya dia sangat marah. Tidak hanya itu, pada akhirnya Gurita tersebut bahkan mengincar energi tak terbatas di tubuh Feng Hao. Baginya, tidak diragukan lagi itu adalah tonik yang hebat. Desir-desir-desir. Ledakan sonic yang tak terhitung jumlahnya terdengar lagi di udara. Spatial bladstorm diaktifkan sekali lagi, tapi kali ini, ekspresi Feng Hao tenang. Dia masih tidak melakukan gerakan apapun. Kekuatan hukuman surgawi di permukaan tubuhnya menjadi sedikit lebih padat, membentuk penghalang pelindung. Cici Sesaat kemudian, Feng Hao merasakan ada energi takasat mata di sekitar kekuatan hukuman surgawi yang terus-menerus bertabrakan dengannya. Riak terus menyebar dari kekuatan hukuman surgawi yang gemilang. Ruang di sekitar Feng Hao terus terdistorsi. Situasi berlanjut, tetapi karena Feng Hao mengedarkan kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya untuk membela diri, bila spasial tidak dapat melukainya untuk saat ini. Namun, bahkan Feng Hao tidak tahu berapa lama situasi ini bisa bertahan, karena tidak ada energi untuk mengisi kembali dirinya di tempat ini. Begitu pemulihan kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya tidak dapat mengimbangi konsumsinya, nasibnya akan menjadi jelas. 2.200 Sehari setara dengan sebulan. Saat Feng Hao terjebak di dalam tubuh gurita, kira-kira setengah tahun telah berlalu di dunia luar. Dalam setengah tahun ini, benua bela diri sejati menjadi semakin damai di permukaan. Di bawah kepemimpinan terpadu akademi, praktis tidak ada kekuatan yang tidak menundukkan kepala. Namun, di mata beberapa ahli Sein, benua bela diri sejati semakin dipenuhi dengan perasaan bahwa badai sedang terjadi. Dalam setengah tahun ini, para ahli Sein terus meninggal satu demi satu. Cara mereka mati pun sama. Tubuh mereka mengering, dan tidak ada sedikitpun daging, energi, atau jiwa yang tertinggal. Karena takut masalah ini akan menimbulkan kepanikan, para ahli akademi dengan suara bulat memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara waktu. Di saat yang sama, mereka juga mempercepat pencarian binatang buas itu. Ketika berita tentang dataran es sampai ke telinga para ahli di akademi, hal itu juga menarik perhatian Radiant Sun Soverein. Segera, dia memerintahkan semua ahli untuk kembali ke akademi dan mengumpulkan mereka untuk rapat. Radiant Sun Soverein dan banyak ahli muncul di pagoda hitam tinggi di akademi. Setiap wajah mereka menjadi sangat pucat. Pasalnya, masih belum ada kabar mengenai pelakunya bahkan setelah setengah tahun berlalu. Selanjutnya, para ahli Sein terus mati satu demi satu. Semuanya, ada berita dari dataran es. Ada kasus berdarah yang terjadi setengah tahun yang lalu. Yang meninggal adalah dua ahli Sein, tapi ahli Sein misterius lainnya muncul kemudian. Selanjutnya, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi malam itu, dan dia benar-benar menghilang sejak saat itu. Kata Radiant Sun Soverein dengan sungguh-sungguh. Karena dataran es terlalu jauh dari alam bela diri, ada banyak berita yang tidak dapat disebarkan kepada mereka tepat waktu. Misalnya, berita tentang hal ini butuh waktu lama untuk tersebar. Seorang ahli Sein, jika setengah tahun yang lalu, itu pasti Feng Hao. Tujuannya adalah dataran es, dan dia sedang mencari rumput jiwa es sembilan meter. Pada saat ini, cendikiawan suci berbicara. Dia sudah mengasingkan diri beberapa waktu lalu. Pada saat ini, auranya sangat agung, memberikan perasaan menyesakan. Setelah sekian lama menjalani pelatihan tertutup, Saga of Calligrapher akhirnya berkembang hingga mencapai puncaknya. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk menerobos belenggu jalan agung langit dan bumi dan menjadi kaisar agung sejati. Namun, sangat sulit untuk mengambil langkah ini. Itulah yang kupikirkan juga. Menurutku Feng Hao pasti telah menemukan jejak penguasa iblis agung langit biru saat itu, sehingga terjadilah pertempuran. Namun yang jelas, dia tidak berhasil membunuh penguasa iblis agung langit biru. Pada periode ini seiring berjalannya waktu, para ahli Sein lainnya telah mati satu demi satu. Bahkan akademi kita sudah mulai menjadi sasaran. Radiant Sun Soverein merenung sejenak sebelum dia menganalisis. Para ahli lainnya saling memandang dan menganggupkan kepala. Dilihat dari waktunya, sepertinya sesuai dengan jadwal Feng Hao. Namun, mengapa dia tidak meninggalkan informasi apapun? Apapun yang terjadi, yang paling penting saat ini adalah memanggil kembali semua ahli tingkat Sein di akademi. Jangan biarkan mereka pergi sesuka hati. Jika aku tidak salah, tidak banyak ahli tingkat Sein di luar. Dunia yang bukan milik akademi. Aku ingin tahu seberapa banyak Azure Sky Demon Soverein telah pulih. Jika ini terus berlanjut, targetnya adalah kita. Sage of Calligrapher merenung sejenak sebelum dia berkata. Radiant Sun Soverein menganggupkan kepalanya dan tanpa daya berkata, itulah satu-satunya cara. Azure Sky terlalu licik. Dia benar-benar berhasil bersembunyi dari kita semua. Setelah sekian lama, dia telah membunuh hampir 20 ahli tingkat Sein. Aku, saya khawatir dia telah memulihkan cukup banyak kultifasinya. Haha, leluhur, apakah kamu lupa bahwa dia bertarung dengan Feng Hao di dataran S saat itu? Sage of Calligrapher menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dengan kepribadian Feng Hao, meskipun saya tidak tahu mengapa dia tidak membunuh Yang Mulia Iblis Agung Azure Heaven, Yang Mulia Iblis Agung Azure Heaven harus membayar mahal untuk itu. Melarikan diri dari Feng Hao. Mendengar itu, mata Radiant Sun Soverein berbinar. Kenapa dia tidak memikirkan hal ini? Dari kelihatannya, itu akan baik-baik saja selama ahli tingkat Sein di Akademi dapat ditemukan dan kecepatan pemulihan Azure Sky Demon Soverein dapat dihentikan. Saat ini, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah anak Feng Hao. Wajah Sage of Calligrapher perlahan berubah serius saat dia mengepalkan tinjunya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang buruk. Ya, apa maksudmu? Radiant Sun Soverein mengangkat alisnya saat dia melihat ke arah Sage of Calligrapher. Kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Jika Azure Sky Demon Soverein menggunakannya untuk menyakiti Feng Hao, saya khawatir Feng Hao akan menjadi gila. Pada saat itu, segalanya akan menjadi buruk. Sang Sage of Calligrapher menghela nafas, Huang Fu Wushuang juga telah menghilang. Jika dia masih ada, kita mungkin bisa mengetahui lebih lanjut. Huang Fu Wushuang, kata Radiant Sun Exhal perlahan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia diam-diam mencari jejak Huang Fu Wushuang selama periode waktu ini. Namun, dia belum menemukan apapun. Seolah-olah Huang Fu Wushuang telah menghilang dari benua bela diri sejati. Tepat pada saat ini, ruang terdistorsi dan Wu Liang muncul di depan semua orang. Ekspresinya sedikit cemas, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Apa yang terjadi, Wu Liang? Bukankah kamu seharusnya mengasingkan diri saat ini? Sage of Calligrapher sedikit terkejut ketika dia melihat ke arah Wu Liang yang cemas. Kakak senior, Huang Fu Wushuang ada di sini. Wu Liang berkata lugas. Ketika dia mengatakan itu, Radiant Sun Soverein dan Sage of Calligrapher sedikit terkejut. Mengapa Huang Fu Wushuang benar-benar datang saat dia menyebutkannya? Kalau begitu aku akan pergi menemuinya. Sage of Calligrapher merenung sejenak dan menganggupkan kepalanya. Meskipun Huang Fu Wushuang pernah menjadi anggota Kuil Daois, hubungannya dengan Feng Hao tidak jelas. Jadi, dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia sudah menjadi penguasa setengah langkah. Wu Liang berkata sambil tersenyum pahit. Penguasa setengah langkah? Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, banyak ahli berteriak kaget. Huang Fu Wushuang sebenarnya telah menerobos ke alam berdaulat setengah langkah. Ini melebihi ekspektasi mereka. Jika itu masalahnya, ada ahli lain yang bisa menerobos alam berdaulat di dunia ini. Aku akan pergi bersamamu. Radiant Sun Soverein menarik kembali ekspresi keheranan di wajahnya dan terkekeh. Bukan hal yang buruk baginya untuk datang ke Akademi. Setidaknya, kita bisa mengetahui lebih banyak tentang Azure Sky Demon Soverein.